Intro Halo para pemirsa Stia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Weekly Sentiment Index. Kali ini kita akan kembali sama-sama melihat bagaimana potensi pergerakan dari indeks utama Asia yaitu indeks Nikkei di bursa Jepang dan indeks Hang Seng di bursa Hong Kong. Pada perdagangan hari Senin ini kedua indeks berjangka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan didorong oleh hasil positif dari pemilu Yunani yang telah dilaksanakan hari Minggu kemarin. Di sini kita melihat bahwa hasil pemilu Yunani yang positif tersebut merupakan fundamental positif yang diperkirakan akan mampu menjadi faktor yang menggerakkan menguat bursa-bursa saham di Asia untuk Minggu ini. Pemilu Yunani berhasil memenangkan partai yang mendukung bailout di mana partai New Democracy berada di posisi pertama dengan perolehan 29,7% suara. Sementara itu partai garis kiri yang merupakan oposisi mengalami kekalahan di posisi kedua dengan hanya mengumpulkan suara sebanyak 26,9%. Diperkirakan koalisi antara partai New Democracy dengan partai PASOK yang merupakan partai-partai yang mendukung bailout akan mampu menghasilkan 161 kursi di parlemen atau lebih dari setengah di mana parlemen Yunani memiliki 300 kursi. Kondisi ini tentunya menimbulkan keyakinan bahwa Yunani akan bertahan di kawasan Euro sehingga para pelaku pasar di Asia cukup mengalami sentimen yang positif. Akan tetapi kita juga patut mewaspadai adanya fundamental negatif di mana bayang-bayang krisis perbankan Spanyol tampaknya masih belum dapat diatasi sepenuhnya meskipun minggu kemarin telah ada sentimen positif berupa dana bantuan yang telah disepakati sebesar 125 miliar dolar untuk perbankan Spanyol. Akan tetapi kondisi ini masih belum pasti sehingga masih berpotensi untuk menjadi penghalang bagi kenaikan indeks-indeks berjangka. Untuk pagi hari ini indeks Nikkei terlihat mengalami pembukaan yang cukup signifikan menguat dan saat ini berada di level 8.700 poin. Untuk Nikkei level resistance yang akan ditemui pada minggu ini adalah 8.900 poin sementara level support akan berada di 8.500 poin. Untuk Nikkei sendiri secara fundamental maupun technical sudah berada di dalam kondisi bulis meskipun masih berada di dalam kondisi bulis yang lemah. Dan untuk satu minggu ke depan diperkirakan secara teknikal kemungkinan masih bisa mengalami kenaikan begitu juga secara fundamental meskipun masih berada di dalam pola bulis yang uik atau lemah. Sementara itu untuk indeks Hang Seng di Bursa Hong Kong mengalami kenaikan yang jauh lebih tajam dibandingkan dengan indeks Nikkei bisa dikatakan bahwa indeks Hang Seng dibuka dengan meroket dan saat ini berada di level 19.550 poin. Untuk indeks Hang Seng sendiri level resistance yang akan ditemui adalah 19.800 poin dan level resistance selanjutnya berada di posisi 20.000 poin. Sementara itu untuk level support ada di 19.350 poin. Jika kita lihat indeks Hang Seng memiliki kondisi teknikal yang bulisnya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan indeks Nikkei dan untuk satu minggu ke depan juga diperkirakan secara teknikal masih akan berpotensi untuk bulis. Meskipun tentunya secara fundamental kita juga patut berhati-hati karena memang kondisi dari Eropa ini masih sangat rentan terutama menjelang pertemuan para petinggi negara-negara G20. Baik demikian adalah potensi pergerakan dari indeks Nikkei dan indeks Hang Seng untuk minggu ini. Semoga bermanfaat, happy trading dan salam Fibis. Terima kasih telah menonton!